Pedang Pelangi Jelit 57 Oya sahut Huan Tai Seng kemudian, cepat-cepat tanyanya lebih jauh, malam yang mana sih? Itu, pada malam sebelum kita hendak berangkat Huan Tai Seng segera tersenyum. Ah ah ah, pada malam itu, kita berdua sudah berbicara kelewat banyak perkataan yang mana sih yang kau maksudkan. Setan nenekmu umpat Huan Cuim di dalam hati, malam itu ayah cuma berkata kalau hari sudah larut malam dan menyuruh aku cepat-cepat beristirahat. Namun di luarnya dia masih bersikap wajah, katanya kembali. Bukankah ayah telah memberitahukan pada Ananda bahwa Ye Ulociampoe telah bilang kalau dia bersama nenek pengemis akan menyusul ke Bukit Lucusan ini untuk memberi bantuan? Malah ayah suruh Ananda berusaha menyelundup kemari lebih dulu, masakah sudah lupa? Oh oh, oh oh, mereka akan datang Huan Tai Seng kelihatan tertegun, menyusul kemudian katanya lebih jauh sambil manggut-manggut. YAA, betul, betul, ayah memang pernah berkata begitu, tapi menurut pendapatku, jamannya sembilan partai besar yang berkuasa telah berlalu, sekalipun ada YUFT Men dan nenek pengemis berdua pun belum tentu bisa mengatasi semua persoalan. Sekarang Huan Chu Im sudah dapat memastikan kalau orang yang berada di hadapannya adalah gandungan, karena ayahnya tak pernah membicarakan persoalan semacam itu dengannya. Kau anggap tak dapat mengatasi persoalan tapi aku justru berpendapat bahwa hal ini bermanfaat sekali ucap Huan Chu Im. Ia tetap memilihkan tangannya di gandeng si manusia yang menyeru sebagai ayahnya namun sekiru diam-diam justru menyalurkan Hang Lui Insien Kangnya ke dalam telapak tangan lalu dipancarkan ke dalam tubuh orang itu. Sebagaimana diketahui, ia sudah dapat mempergunakan tenaga dalamnya sekarang sesuai dengan kehendak hati sendiri, maka begitu tenaga dalamnya dipancarkan, daya getarnya benar-benar luar biasa. Huan Chu Im yang sedang duduk di tepi pembaringan tiba-tiba saja berseru tertahan seperti kena aliran listrik yang bertegangan tinggi, tubuhnya melejit sampai ketinggian tiga depal lebih. Hei, mengapa dengan keorang tua seru Huan Chu Im kemudian? Buru-buru dia mengeluarkan tangan kirinya untuk membimbing, tapi begitu dibimbing kembali Huan Tai Seng berseru tertahan, tubuhnya yang tersentuh dengan tangannya lagi-lagi seperti kena aliran listrik bertegangan tinggi, tubuhnya melompat ke atas dan kali ini terjatuh dari atas pembaringan. Rupanya ia duduk sambil berselimutan karena bermaksud menutupi sepasang kakinya, seperti diketahui kaki kanan Huan Tai Seng cacat, sedangkan kaki kanannya justru tetap utuh dan sempurna. Huan Chu Im menengok sekejap ke arahnya, lalu sambil tertawa katanya dengan suara rendah. Kedudukan yang tertinggi dalam makhluk manusia adalah seorang ayah, rupanya kau tidak mempunyai rejeki untuk menjadi bapakku, maka setelah berapa kali kupanggil ayah kepadamu, kau mulai tak kuasa untuk menahan diri, Tapi begini pun ada baiknya juga, sebab aku khawatir jika ku panggil ayah beberapa kali lagi kepadamu bisa jadi kau malah tak tahan. Orang yang menyaru sebagai Huan Tai Seng menjadi amat terperanjat setelah melihat penyaruannya ketahuan pemuda itu, matanya berkilat tak menentu, lalu sambil tertawa seram ia bangkit berdiri dan ujarnya dengan suara dingin. Huan Chu Im, ku beritahukan kepadamu memang benar aku hanya gadungan, tapi aku sengaja berbuat demikian demi kebaikanmu. Kalau begitu tidak baik demi dirimu ucap Huan Chu Im segera. Kau berani berbuat apa kepadaku pemuda itu segera tersenyum. Aku hanya minta kepadamu untuk berlutut, menyembah tiga kali kepadaku sambil memanggil tiga kali ya ya, kemudian kutungi sebuah kakimu maka aku pun akan mengampuni selembar jiwamu. Tanda petik. Bocah keparatkah sedang bermimpi di siang hari bolong seru orang itu sambil tertawa seram. Begitu selesai berkata, tiba-tiba saja sepasang telapak tangannya didorong sejajar dengan dada. Melihat perbuatan orang itu, Huan Chu Im tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 kau ingin bertarung melawanku? Masih ketinggalan jauh. Tangan kirinya segera dikebaskan ke muka untuk membendung serangan dari kedua belah tangan lawan, lalu telapak tangan kanannya bagaikan sebilah golok langsung dibacokan ke kaki kiri orang tersebut. Pada saat itulah, tiba-tiba terdengar suara Sim Hujain berseru dari luar jendela Huan Siang Kong, tahan. Huan Chu Im amat membenci orang tersebut karena berani menyaru sebagai ayahnya tentu saja teriakan tersebut sama sekali tak digubris olehnya. Angin pukulan yang disapukan ke bawah seketika itu juga mengakibatkan tulang kaki kiri sebatas lututnya patah menjadi dua baglan. Orang itu menjerit kesakitan dan jatuh terbanting ke atas tanah mungkin saking sakitnya dia jatuh pingsan seketika itu juga. Waktu itulah pintu kamar dibuka orang, dan terlihat Sim Hujain muncul di dalam ruangan dengan senyum dikulum. Di belakangnya mengikuti seorang Dayang dia tak lain adalah Kim Peng yang tadi telah memperingatkan kepadanya ada jangan serius menghadapi setiap persoalan. Tapi sewaktu Huan Chu Im mengalihkan pandangan matanya ke arah Dayang tersebut, wajah Dayang tadi segera berubah menjadi dingin dan kaku bahkan boleh dibilang tidak memandang sekejap pun ke arah Huan Chu Im. Paras muka Huan Chu Im saat itu pun berubah menjadi amat tidak sedap dipandang dengan muka gusar dia berseru. Bibi hee, kau adalah angkatan tua keponakan, mengapa perbuatanmu justru mempermainkan diriku? Sebenarnya apa maksudmu menyuruh orang lain menyaruh sebagai ayahku? Sim Hujain tertawa hambar, dia tidak menjawab pertanyaan tersebut, tapi segera perintahnya kepada Kim Peng. Coba kau tengok, apakah Loya Ucai masih hidup? Aku cuma membuat cacat kaki sebelahnya di atak berakal mampus, ubah Huan Chu Im. Kim Peng pelan-pelan Sim Hujain berkata lagi, Loya Ucai telah melaksanakan tugas, kau suruh dia melakukan amat. Apa yang telah ditentukan tadi? Kim Peng membungkukan badan sambil menerima perintah, kemudian berjalan ke sisi tubuh orang itu dan melakukan tendangan dengan ujung kakinya. Jangan dilihat dia hanya seorang daya yang ternyata gerakan serangannya tidak bodoh cukup berbicara soal gerak tendangan yang dilakukannya, ternyata pengerahan terhadap jalan darah, baik soal ketepatan maupun soal lenteng beratnya persis sekali, malah dalam sekali ayunan kaki, dia telah menotok tujuh buah jalan darah penting di tubuh orang tersebut. Dari ketujuh macam jalan darah tersebut ada yang bertujuan untuk menghilangkan rasa sakit, ada yang untuk menghentikan pendarahan, ada pula yang dipakai untuk menyegarkan pikiran, pokoknya dari tendangan yang dilakukan bisa diketahui bahwa dia adalah seorang ahli di dalam ilmu menotok jalan darah. Tak lama kemudian orang itu sudah membuka matanya kembali dan bermaksud untuk melompat bangun, namun berhubung lututnya telah putus maka begitu dah meronta, rasa sakit yang menyerang tubuhnya pun seperti menusuk ke dalam hati. Diiringi jerit kesakitan tak kuasa juga tubuhnya robeh terjerambap kembali ke atas tanah. Dengan suara dingin Kim Peng segera berkata, Loya Ucai, setelah kau gagal di dalam tugas, Hujin suruh kau menyelesaikan dirimu sendiri. Perkataan tersebut akan diutarakan dengan suara yang lebih dingin daripada S. Loya Ucai menjadi tertegun, lalu serunya dengan perasaan terkesiap, Hujin menyuruh hamba bunuh diri. Mengapa harus begitu? Aku hanya tahu menyampaikan perintah kepadamu dan tidak tahu mengapa harus begitu, bila kau enggan melaksanakan perintah tersebut, terpaksa aku yang akan melaksanakan untukmu. Oh oh Hujin Loya Ucai segera merengk. Hamba tak lebih cuma seorang utusan berlengcana perak, sekalipun penyaruanku berhasil diketahui becah keparat ini, toh dosa dan kesalahanku ini tak sampai dijatuhi hukuman mati. Sekarang Hawancu Im baru tahu orang ini dijatuhi hukuman mati oleh Sim Hujin berhubung penyaruannya telah terbengkar olehnya, tiba-tiba saja muncul perasaan tak tega di dalam hati kecilnya, baru saja dia hendak membuka suara. Dengan pandangan yang dingin seperti S. Kimpeng memandang sekejap ke arah, lalu berkata lagi, kau seharusnya sudah mati sejak dulu, sekarang tak usah banyak berbicara lagi, hayo cepat bunuh diri. Benar, aku memang seharusnya sudah mati sejak dulu ucap Loya Ucai sambil manggut-manggut, sudah kelewat banyak perbuatan jahat dan tak berperasaan yang dilakukan buat tai im kau kalian memang inilah hukum karma bagiku, tapi jangan keburu gembira dulu, saat pembalasan bagi perkumpulan tai im kau kalian pun sudah tak jauh lagi. Kimpeng Sim Hujin segera membentak. Mengapa kau biarkan diangaco belot terus? Baik sahut Kimpeng sambil memberi hormat. Tiba-tiba terdengar Loya Ucai membentak keras, perempuan rendah si Sim biar locu sudah mampus. Tiba-tiba ia seperti menelan sebuah benda, selanjutnya tak pernah bersuara kembali. Sim Hujin pun segera memberi perintah. Kimpeng, coba kau periksa, apakah dia sudah mampus belum? Baru saja Kimpeng menyahut dan belum sempat maju ke muka, tiba-tiba terdengar Loya Ucai membentak keras dan melompat bangun dari atas tanah seperti harimau kelaparan, Gumpalan darah hitam menyembur keluar dari mulutnya dan langsung menyembur ke wajah Sim Hujin, menyusul kemudian tubuhnya ikut menubruk ke muka. Sim Hujin sama sekali tidak menyangka kalau dia bakal berbuat demikian, buru-buru dia mengebaskan ujung bajunya sambil bergeser ke samping dengan cepat. Bersamaan dengan kebutan ujung bajunya ini, seperti lapisan awan yang menyelimuti angkasa, Huan Chu Im dapat melihat dengan jelas bagaimana selapis hawa pukulan menyembur keluar dari ujung bajunya itu sehingga membendung balik terjangan lawan. Namun kendatipun dia bertindak cukup cepat taurung ujung bajunya kena disembur juga oleh darah hitam yang mental keluar dari mulut Loya Ucai sehingga ternoda sebagian. Sementara itu tubuh Loya Ucai sendiri terlempar sejauh satu kaki lebih dari posisinya semula, semburan darah hitamnya oleh karena ditolak balik oleh hawa murni yang dilancarkan Sim Hujin, akibatnya tercecer di atas tanah. Apa yang kemudian terjadi? Ternyata permukaan tanah di mana terkena ceceran darah hitam tadi segera mengepulkan asap tebal berwarna kuning. Terkejut sekali perasaan Huan Chu Im setelah menyaksikan kejadian tersebut, diam-diam pikirnya. Lihai benar racun tersebut. Dalam pada itu, Sim Hujin telah memeriksa ujung bajunya yang ternoda darah tadi, sewaktu menemukan beberapa buah lubang yang sudah hangus, dengan penuh kegusaran dia mendengus sambil mengumpat, bedabah yang patut dicincang. Kemudian seraya berpaling, katanya lagi dengan suara dingin. Kim Peng, ajak Huan Siang Kong ke gedung sebelah timur, aku hendak berbincang sebaik-baiknya dengan dirinya. Selesai berkata dia segera menggerakkan tubuhnya dan menyelingap keluar, demikian cepat gerakan tubuhnya sampai Huan Chu Im tak sempat mengajukan pertanyaan apapun. Sambil berpaling, Kim Peng segera berkata Huan Siang Kong, ikutlah budak. Huan Chu Im mengikuti di belakangnya keluar dari gedung barat, ketika merasa di sekeliling sana tak ada orang lain, tak tahan lagi ia berbisik, nona Kim Peng, terima kasih banyak. Namun Kim Peng berlagak seolah-olah tidak mendengar, malah dia mempercepat langkahnya secara tiba-tiba menuju ke depan. Buru-buru Huan Chu Im mengikuti di belakangnya, ketika hampir mendekati gedung timur dekat di kongan. Mendadak. Cepat diambil bisik Kim Peng dengan suara rendah. Ketika membalikan badan, dengan cepat dia menyusupkan sebuah bungkusan kecil ke tangan pemuda itu, kemudian meneruskan perjalanannya kembali menuju ke depan. Huan Chu Im tidak mengetahui benda apakah yang disodorkan kepadanya tadi, namun dia pun merasa kurang leluasa untuk banyak bertanya, karena itu cepat-cepat dimasukkan ke dalam saku. Setelah tiba di dalam kamar bakal, Kim Peng berkata lagi, silahkan duduk Huan Siang Kong. Sedang ia sendiri segera mengundurkan diri dari situ. Terpaksa Huan Chu Im duduk di kursi, tak lama kemudian ia baru mendengar suara langkah kaki manusia berasal dari pintu ruangan. Rupanya Sim Hujian yang bajunya ternoda darah tadi telah kembali ke kamarnya untuk bertukar pakaian, sekarang dia muncul dengan pakaian hijau yang nampak masih baru. Tampaknya perempuan ini memang gemar dengan warna hijau, buktiah sekalipun sudah tukar pakaian namun warnanya tetap hijau. Tiba-tiba Huan Chu Im merasa pakaian hijau yang dikenakan Sim Hujian terdapat sesuatu yang aneh, hanya dia tak bisa mengatakan di manakah letak keanahan tersebut. Ketika melangkah masuk ke dalam kamar bakal, sekulung senyuman masih tetap menghiasi ujung bibir Sim Hujian, segera ujarnya. Huan Siang Kong, apakah kau merasa hatimu tak tenteram? Benar, Siau Tit merasa dibalik perintah Bibi Hei yang menyuruh orang silo tersebut menyamar sebagai ayahku, tentu terselip alasan tertentu. Duduklah lebih dulu sebelum berbinoang bincang, buat apa sih mesti bersikap sungkan-sungkan terhadap Bibi Hei Sim Hujian tersenyum. Padahal perbuatan Loya Ucai dengan menyamar sebagai Huan Ji Syok memberikan bantuan yang besar bagaimu. Membantu diriku tanya Huan Chu Im dengan wajah tertegun, tapi dia segera menggeleng, aku tak dapat menemukan dimanakah letak bantuan tersebut. Kembali Sim Hujian tersenyum. Coba kau pikirkan lebih jauh. Huan Chu Im termenung sejenak, kemudian ujarnya. Aku hendak bertemu dengan ayah, tapi yang ku jumpai hanya seseorang yang menyamar sebagai ayahku. Eh, perkataanmu itu sudah hampir mendekati, kata Sim Hujian sambil mendehem. Mendadak satu ingatan melintas dalam benak Huan Chu Im, dengan mata melotot besar ia segera berseru. Jangan-jangan ayahku sudah kalian sekap di sini? Kata menyekap sangat tak sedap untuk didengarkan kata Sim Hujian sambil tertawa hambar, tapi Huan Chi Siok memang sudah dikirim ke suatu tempat untuk berdiam. Sementara waktu di situ, dia tidak berada di tempat ini, jadi pada waktu ini tak mungkin kau dapat bersuah dengan ayahmu. Itulah sebabnya aku menyuruh Hoya Ucai menyaru sebagai Huan Chi Siok. Tapi aku pun sudah menduga, sandiwara tersebut sudah pasti tak dapat mengelabungi dirimu. Mengetahui kalau ayahnya telah dikirim ke suatu tempat, buru-buru Huan Chu Im bertanya, kau telah mengirim ayahku kemana? Sim Hujian segera mengangkat tangannya dan berseru sambil tertawa. Coba lihat nak kau jadi gelisah macam begitu, masa BBI HE akan menyusahkan Huan Chi Siok? Kemudian tidak menunggu sampai Huan Chu Im mengajukan pertanyaan, dia telah berkata lebih jauh. Kau telah perlu banyak lagi, saat ini masih ada satu persoalan yang perlu diselesaikan dengan secepatnya. Persoalan apa? Pelan-pelan Sim Hujian berkata, di tengah malam buta kau datang ke Bukit Lucusan, sebenarnya apa sih maksud kedatanganmu? Tanda petik. Keponakan ingin bertemu dengan Paman HE serta ayah apakah masih ada persoalan lain? Apakah harus ada persoalan lain sehingga aku datang menjenguk Paman HE Sim Hujian tersenyum? Rupanya kau tidak berbicara jujur di depan BBI HE masa kedatanganmu kemari bukan disebabkan orang-orang yang berada di kuil Seikogio itu? Kalau toh BBI HE sudah tahu buat apa mesti ditanyakan kembali. Baik, kalau begitu marilah kita membicarakan persoalan yang pokok. Sebenarnya persoalan apakah yang hendak dibicarakan BBI HE dengan diriku? Sim Hujian segera memperlihatkan jari tangannya yang putih dan halus serta menghitung lalu katanya. Di antara mereka yang berada di kuil Seikogio sekarang, berbicara menurut turutan kedudukan mereka adalah Sam Siang Tai Hiap Ye Ulua Liong Ketua Tiang Pek Pai, Yoleng Kong Ketua Hang Lui Bun, Kui Haonian, Ketua Kei Pang yang baru Lengkeng Tua Hu Jain dari keluarga Bandi Bukit Hang San serta ketua dari Pek Hoa Pang Hoa Tintin. Mereka semua boleh dibilang merupakan jago-jago yang termasuhur dan berkedudukan tinggi di dalam dunia persilatan. Berbicara soal hubungan pribadi, di antara mereka terdapat calon istri Mo He E Giok Yang dan adik seayah lain ibu Mohan Ang Toh, mereka semua sudah terkena racun jahat pembuyar tenaga, bila ditunggu sampai esok pagi, maka seluruh kepandayan silat yang mereka miliki akan musnah dan buyar tak karuhan. Apakah Bibi He E sedang mengancam diriku seru Hwan Chu Im penuh hamarah? Dengar dulu perkataanku ini hingga selesai Tukasim Hujain cepat. Kemudian setelah berhenti sejenak dia pun berkata lebih jauh. Racun pembuyar tenaga memang tidak menakutkan, sekalipun ilmu silat mereka sampai buyar oleh kekuatan racun tersebut, bukan berarti ilmu silat mereka benar-benar musnah, tapi racun yang bersarang di dalam tubuh mereka terdiri dari berapa jenis. Di antaranya ada sejenis racun yang justru akan mulai bekerja apabila ilmu silat mereka sudah mulai buyar, sedang racun itu kebetulan merupakan jenis racun yang paling hebat di antara beberapa jenis racun lainnya. Bibi He E, apakah kau bermaksud menakut-nakuti diriku dengan perkataan tersebut? Tidak, aku sengaja memberitahukan kesemuanya itu kepadamu agar kau mengerti bahwa keselamatan jiwa beberapa orang itu sudah berada di tanganmu seorang, tanpa bantuan obat pemunah racun dari perkumpulan kami, jangan harap racun mereka dapat dipunahkan. Kalau ku perhatikan nada pembicaraan Bibi, rupanya kau hendak menyerahkan obat penawar racun itu kepadaku. Benar, aku memang bermaksud menyerahkan obat penawar racun tersebut kepadamu. Ada syaratnya. Eh, boleh dibilang begitulah simhujan tersenyum, bukankah sudah ku sampaikan kepadamu sejak tadi, yang paling dibutuhkan perkumpulan kami adalah dirimu. Kalau begitu aku pun perlu memberitahukan kepada Bibi He E, bahwa aku tak berakal ikut serta dalam perkumpulan taiim kau. Aku tahu kalau kau amat keras kepala ujar simhujan sambil tertawa, soal kami, atau tidak. Jawabannya boleh kau putuskan setelah kembali lagi kemari nanti. Kembali lagi kemari wancu imkahranan, aku tidak mengerti dengan perkataanmu itu, apa maksud dan arti yang sebenarnya? Simhujan lagi-lagi tertawa. Apa yang mesti ku jelaskan lagi? Ku tunggu kedatanganmu kembali berarti kau boleh menyampaikan dulu obat penawar racun tersebut kepada rekan-rekanmu, kemudian baru balik kembali ke lucusan. Jadi Bibi He E bersedia menyerahkan obat penawar racun itu kepadaku? Pelan-pelan Simhujan berkata, Perkumpulan kami tidak mempunyai minat atau tekat untuk meracuni Iyutai Hyak dan Banlohujin sekalian sampai mati, kali ini kami sengaja meracuni mereka sebagai peringatan agar mereka tidak melakukan aksi yang menentang ataupun memusuhi perkumpulan kami lagi, asal mereka bersedia mematuhi persoalan ini, pihak kami pun bersedia memberi kesempatan lagi kepada mereka untuk melanjutkan hidup di dunia ini. Huan Chu Im segera menangkap kalau dibalik perkataan itu masih mengandung maksud lain, segera tanyanya. Bibi He E, apa arti kesempatan tersebut? Bagi mereka yang telah menelan obat pemunah racun tersebut, segala sesuatunya akan berjalan normal seperti manusia biasa, tapi mereka menjadi pantang untuk mengendus sejenis bau-bauan khas yang dibuat oleh perkumpulan kami, barang siapa mengendus bau tersebut maka dia akan mati kena keracunan oleh sebab itu mereka semua tak dapat memusuhi perkumpulan kami lagi untuk selama-lamanya, nah sekarang akanku serahkan dulu obat pemunah racun itu kepadamu. Berbicara sampai di sini, ia segera berpaling seraya berseru, Kim Peng, Ambilkan obat penawar racunnya. Kim Peng menyahut dari dalam ruangan lalu muncul dengan membawa sebuah baki berwarna merah. Dengan langkah yang lemah gemulai dia berjalan menuju ke hadapan Huan Chu Im, kemudian meletakkan baki yang berisi sebuah botol kecil terbuat dari porselin hijau serta secawan air teh berwarna hijau itu ke atas meja kecil, setelah itu dia baru mengundurkan diri dari situ. Sambil menunjuk ke arah air teh di dalam cawan, Sim Hujian berkata, Huan Siang Kong, habiskan dulu air teh di dalam cawan tersebut sebelum kau beleh membawa pergi botol berisi obat penawar racun itu. Apakah air teh itu harus kuminum dulu? Eh, Sim Hujian berkata jujur, di dalam air teh itu sudah kucampuri dengan sejenis racun, oleh karenanya setelah menghantar obat penawar racun itu kepada mereka, kau harus balik kemari secepatnya, jika selewatnya tengah hari besok kau belum kembali juga, akibatnya kau akan tewas dengan pendarahan dari ketujuh lubang inderamu, atau dengan perkataan lain obat tersebut tidak akan berbahaya sebelum lewat tengah hari besok, tapi jika lewat dari itu, tiada obat lagi yang bisa menolongmu. Baik, akan ku teguk isi cawan ini ujar Huan Chu Im kemudian. Dengan cepat dia mengangkat cawan air teh tersebut dan benar-benar meneguknya sampai habis. Sambil manggut-manggut Sim Hujian segera berkata, kau memang pemberani, sekarang simpanlah baik-baik botol berisi obat pemunah racun itu, akan ku suruh Kim Peng untuk mengajakmu menjumpai Huan Ji Shok setelah itu kau beleh pergi dari sini. Sekarang tentunya kau tak akan membohongi diriku lagi bukan? Huan Ji Shok tinggal bersama Mpek He He, setelah bertemu dengan mereka nanti, kau tak akan mengerti dengan sendirinya. Kemudian dia memerintahkan. Kim Peng, ajaklah Huan Siang Kong keruangan di Bukit Yang Sim San untuk bertemu dengan ayahnya. Budak terima perintah sahut Kim Peng sambil mempungkukan badannya memberi hormat. Sim Hujian segera mengulapkan tangannya kepada Huan Chu Im seraya berseru. Pergilah dengan cepat, tapi jangan lupa besok Siang Ka sudah harus kembali lagi ke Bukit Lucusan ini, bila sampai terlambat, aku tak akan menjamin keselamatan jiwamu lagi. Akan ku ingat baik-baik sahut pemuda itu. Selesai berkata, dia pun mengikuti di belakang Kim Peng beranjak pergi meninggalkan ruang abaka menuju ke belakang gedung. Sepanjang perjalanan Huan Chu Im memasang matanya baik-baik untuk memperhatikan keadaan di sekeliling tempat itu, namun waktu itu sudah larut malam, pesanggerahan keluarga He-E yang terdiri dari 4-5 lapis gedung ini dicekam dalam kegelapan yang luar biasa, sehingga sulit baginya untuk melihat sesuatu di situ. Dalam keadaan demikian, tentu dia pun tak berani banyak bertanya tapi hanya mengikuti terus di belakang Kim Peng. Tak lama kemudian, mereka sudah tiba di halaman belakang. Sepanjang jalan menelusuri kaki Bukit Lucusan, dari kejauhan masih tampak dengan jelas dinding pekarangan dari gedung pesanggerahan keluarga He-E tersebut, tembek yang tinggi persis seperti tembek besar yang terkenal itu, berdiri mengitari seluruh kaki Bukit tersebut. Di kaki gunung terdapat hutan, terdapat juga jalan setapak yang berliku-liku, sekarang mereka sedang menelusuri jalan setapak menuju ke atas Bukit. Menyaksikan kesemuanya ini diam-diam Huan Chu In berpikir, rupanya mereka telah menyekap ayah di antara Bukit. Setelah meneguk habis air teh beracun di hadapan Sim Hujan tadi selama perjalanan dia sudah menghimpun hawa murninya untuk membendung sari racun tersebut di atas dada. Kini, setelah berada di tempat yang jauh dari keramaian orang, secara diam-diam dia pun mengatur pernapasan sesuai dengan petunjuk yang pernah diajarkan pengemis sakti berwajah senyum untuk mendesak sari racun air teh tadi menuju ke jalan darah Tiongklong Hiat Padana di Jujui Im Keng di jari tengahnya serta pelan-pelan membuangnya keluar. Di punggung bukit terdapat sebuah hutan, di balik hutan tampak sebuah bangunan kuil kecil, pintu kuil sudah tertutup rapat sementara papan nama di atas bangunan tersebut tertera tiga huruf besar yang berbunyi, lau ceuan. Di atas bukit lucusan memang lumrah kalau terdapat sebuah kuil kecil, sekalipun bukan peninggalan kuno, bangunan kuil kecil akan menambahkan keindahan serta semaraknya suasana dan panorama di sekelilingnya. Kim Peng segera mendekati pintu gerbang serta mengetuk pintu tiga kali. Pintu gerbang terbuka lebar, kemudian muncul seorang tokoh setengah umur yang segera menegur sambil memberi hormat. Sudah begini malam, ada urusan apa Nona Kim datang kemari? Dari dalam sakunya Kim Peng mengeluarkan sebuah metu uang emas dan diserahkan kepada tokoh setengah umur itu sambil katanya, uang minyak ini silahkan diterima. Oh oh, sambil tersenyum takah setengah umur itu segera berseru, silih masuk Nona Kim. Kim Peng menarik kembali tangannya, tapi dalam gerakan mana tampaknya dia telah mengambil kembali sebuah benda kecil dari genggaman tokoh setengah umur itu, kemudian katanya seraya berpaling. Huan Siang Kong silahkan mengikuti budak. Dengan langkah lebar dia berjalan masuk menuju ke ruangan tengah. Huan Chu In mengetahui cukup jelas sekali lucuan ini masih berada dalam lingkungan pesanggarahan keluarga He. Tak disangka lagi kuil tersebut pasti mempunyai hubungan yang erat sekali dengan pihak perkumpulan Tai Im Kau. Ketika Kim Peng sedang berbicara dengan tokoh setengah umur tadi sambil menyerahkan sebuah metu uang emas kepadanya bisa metu uang emas tersebut telah dipakai untuk menukar sesuatu benda lain karenanya dengan penuh perhatian diaperiksa kembali keadaan di sekeliling tempat tersebut. Suasana di dalam kuil ini tak jauh berbeda dengan suasana dalam pesanggerahan keluarga He He Sunyi senyap tak nampak seorang manusia pun seakan-akan ditempat sama sekali tiada penjagaan. Kim Peng berjalan cepat sekali, dari ruang tengah dia belok ke kanan memasuki sebuah pintu berbentuk rembulan, di luarnya terbentang serambi panjang, dan dari serambi tadi langsung menuju ke halaman belakang di mana terbentang sebuah tanah berumput. Di tengah tanah lapang terdapat sebuah gardu, lebih kurang berapa kaki di depan gardu berdiri tegak sebuah dinding tebing yang tingginya mencapai puluhan kaki, dinding batu tersebut sangat licin sementara di atas permukaannya tampak sebuah lukisan yang menggambarkan orang tua menunggang kerbau. Kim Peng langsung berjalan menuju ke depan gambar itu dan sebelum Huan Chu Im sempat melihat jelas, tangan kanannya sudah merabah sesuatu bagian pada kepala kerbau tadi. Huan Chu Im berjalan mengikuti di belakannya, ini berarti pandangan matanya terpapang oleh bayangan tubuhnya sehingga apa yang terjadi tak sempat dilihat olehnya dengan jelas. Tapi menurut dugaannya, bagian yang dirabat tangan kanannya adalah bagian kepala kerbau tersebut, bisa jadi benda yang diserahkan toko setengah umur kepadanya tadi telah dimasukkan ke suatu bagian dari gambar mana, kalau bukan lubang hidung pastilah mulut kerbau tersebut. Sementara Kim Peng sudah mundur sejauh tiga langkah ke belakang, saat itulah terdengar suara gemerincing dari balik dinding batu tadi, tak lama kemudian tiba-tiba muncul sebuah pintu rahasia di atas dinding batu tadi. Dari dalam pintu rahasia tersebut muncul seorang perempuan berbaju hitam yang segera mengawasi kedua orang itu dengan sinar mati yang tajam, kemudian menegur dingin nona Kim Peng, mau apa kau datang kemari? Buru-buru Kim Peng membungkukan badannya memberi hormat seraya menjawab, Budak mendapat perintah dari wakil Kau Chu untuk mengajak Huan Kong Chu datang kemari. Mana tanda perintahnya? Kim Peng segera merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan sebuah panji kecil berbentuk segitiga yang berwarna hitam, di tengahnya terdapat sebuah sulaman rembulan yang setengah bundar. Dengan cepat benda tadi diangsurkan ke depan. Melihat panji itu, dengan sikap yang hormat pula nenek berbaju hitam itu berkata hamba menjumpai wakil Kau Chu. Sesudah membungkukan badannya memberi hormat, dia baru menyambut panji tadi sembari ujarnya. Silahkan nona Kim Peng mengajaknya masuk ke dalam. Kim Peng segera berpaling seraya berkata, mari ikuti Budak masuk ke dalam. Dengan langkah cepat dia berjalan masuk ke dalam gua rahasia tersebut. Dengan cepat Huan Chu In mengikuti di belakangnya, setelah berjalan berapa kaki, keadaan medan kian lama kian bertambah naik lebih kurang setiap jarak tiga langkah selalu terdapat sebuah undak-undak batu. Untung saja setiap jarak tertentu, di atas dinding tertera sebuah lemtera yang menyinari sekitar sana, sekalipun cahayanya tidak terlalu terang, Namun di tengah kegelapan yang mencekam sekitarnya, hal tersebut sangat membantu dalam menentukan posisi undak-undak batu tadi. Perjalanan semacam ini ditempuh lebih kurang setengah li lebih, pada ujung undak-undakan tadi terasalah ada angin yang berhembus masuk. Diam-diam Huan Chu In berpikir. Mungkin mulut keluar berada di depan sana. Perjalanan pun ditempuh lagi sejauh 20 langkah lebih sebelum pada akhirnya Kim Peng yang membawa jalan berhenti secara tiba-tiba. Huan Chu In segera bertanya. Apakah sudah sampai di tempat tujuan? Saat itulah Kim Peng baru membereskan rambutnya sambil berkata dengan lembut. Tujuan sih belum sampai kita harus naik keranjang dulu untuk menyeberangi sebuah jurang setelah tiba di tebing seberang kita baru benar-benar tiba di tempat. Apakah kita tak bisa langsung ke situ Kim Peng berpaling seraya tertawa ringan? Kalau kau mempunyai sepasang sayap maka kau bisa langsung menyeberang ke sana kalau tak percaya coba periksalah sendiri. Huan Chu In memang keheranan dan ingin tahu dia menurut dan segera melangkah maju ke depan. Berhati-hatilah seru Kim Peng memperingatkan kalau sampai salah melangkah kau bakal tercebur ke dalam air telaga yang dalamnya seratus kaki. Dengan langkah yang berhati-hati sekali Huan Chu In maju beberapa langkah ke depan juga ia saksikan sebuah tebing karang yang amat curam ketika mendongakan kepalanya tak nampak langit ketika melongo ke bawah tak nampak permukaan tanah yang terdengar hanya suara gemuruh air yang amat memekikan telinga sedang hal yang terlihat cuma tebing curam yang amat licin. Lebih kurang 7-18 kaki di seberang sana terdapat sebuah tebing karang di bawah tebing terdapat pula sebuah gua yang gelap gulita seandainya ia tidak memiliki ketajaman matu yang luar biasa sudah pasti keadaan di situ tak akan terlihat secara jelas. Sambil berpaling Huan Chu Im segera bertanya, apakah kita akan menuju ke gua di sebelah seberang sana? Oh oh, tajam benar sepasang metu Huan Siang Kong puji Kim peng kemudian sambil manggut-manggut terusnya benar. Pecu dan Huan dia kemudian berdiam di dalam gua di seberang sana. Jadi empek hee dan ayahku disekap bibi hee di tempat tersebut serunya Huan Chu Im dengan sendirinya. Bagaimana cara kita menyeberang ke sana? Harap Huan Siang Kong mundur dulu, biar budak menurunkan keranjangnya lebih dulu dengan begitu kita baru dapat meyeberang ke sana. Huan Chu Im menurut dan segera mengundurkan diri. Kim Peng segera berjalan menuju ke dalam gua dan mengambil seutas tali yang segera ditariknya, tak lama kemudian muncul sebuah keranjang persegi empat. Setelah mengikat tali tersebut baik-baik dan memasang bagian tengahnya, dia berpalik seraya berkata. Budak akan turun lebih dulu, harap Huan Siang Kong memperhatikan cara budak turun keranjang, kemudian baru menirukan. Selesai berkata, dia melangkahkan kaki kirinya lebih dulu ke dalam keranjang, disusul kemudian kaki kanannya turut melangkah, setelah berdiri tegak baru berseru. Nah Huan Siang Kong, sekarang kau beleh turun, tapi harus memperingan tubuhmu dan turun secara pelan-pelan, dengan demikian keranjang tersebut baru tak akan bergerak. Huan Chu Im menuruti caranya dengan memegang rata-rata tali keranjang tersebut, kemudian baru melangkah turun. Keranjang ini besarnya seperti sebuah meja dengan empat sudutnya diikat tali. Kemudian keempat tali tadi disimpulkan menjadi satu di bagian tengah yang dihubungkan dengan sebuah roda, asal kita menarik tali itu maka keranjang pun akan meluncur. Kedepan kalau dilihat dari luar keranjang rasanya sekaligus bisa menumpang empat orang. Setelah naik ke dalam keranjang, Huan Chu Im baru mengetahui kalau jurang di bagian bawah dalamnya mencapai ratusan kaki, bahkan di dasar jurang tersebut nampak ombak air yang besar menggulung-gulung menembusi batuan karang, bubih yang memecah ketepian membuat suasana di situ benar-benar mengerikan hati. Kedua tebing di sisi kiri dan kanan kebetulan berbentuk menonjol keluar, sehingga dinding tebing sebelah tengah melekuk ke dalam dan membentuk sebuah celah yang terbentuk seker alam. Keranjang rotan tersebut tak lain harus melalui tebing tadi, menyeberangi celah sejauh 20 kaki sebelum tiba di tebing batu seberang sana. Diam-diam Huan Chu Im berpikir. Mungkin air telaga yang berada di bawah sana adalah telaga angcioh yang terkenal itu. Dalam pada itu Kim Peng telah berseru. Huan Siang Kong, cepat berjongkok, Buddha akan mulai menarik tali keranjang ini. Huan Chu Im menurut dan segera berjongkok. Kim Peng pun segera menggerakkan lengannya dan pelan-pelan menarik tali tema itu pelan-pelan keranjang rotan yang memuat mereka pun bergerak menuju ke tengah celah tersebut. Ketika keranjang tersebut sudah mulai meninggalkan tebing batu terasa angin gunung yang berhembus lewat semakin kencang, hal tersebut membuat keranjang di mana mereka berada bergoncang kian kemari, akibatnya keranjang pun bergerak sangat lambat. Mendadak satu ingatan melintas dalam benak Huan Chu Im, dia teringat kembali dengan peringatan pertama yang diberikan Kim Peng kepadanya jangan serius dalam. Menghadapi setiap persoalan. Kemudian Nona itu pun menyusupkan sebuah bungkusan kertas kepadanya, ditinjau dari gerak geriknya, jelas sudah kalau dia adalah seorang sahabatnya daripada seorang musuh. Mengingat tempat terpencil letaknya dan jauh dari keramaian manusia timbul keinginan pemuda tersebut untuk menanyai identitas serta asal-usulnya yang sebenarnya. Berpikir sampai di situ, dia pun bersiap-siap akan membuka suara. Tiba-tiba terdengar Kim Peng berkata dengan suara lirih. Huan Siang Kong, bukankah Buddha telah menyerahkan sebungkus obat pemunah racun kepadamu tadi sekarang telanlah dengan segera, bila kau terlambat maka kau akan tak punya waktu lagi. Sementara berbicara, sepasang tangannya bekerja keras menarik tali, otomatis wajahnya menghadap keluar, sewaktu berbicara pun ternyata dia sama sekali tidak berpaling. Melihat gadis itu berbicara lebih dulu, lagi pula yang diberikan kepadanya benar-benar adalah sebungkus obat penawar racun ia menjadi kegirangan setengah mati buru-buru ujarnya. Terima kasih banyak Nona, aku telah sembuh kembali telah sembuh tanpa terasa Kim Peng berpaling dan Memandang sekejap ke arahnya lalu berbisik, kau telah menelan obat penawar racun itu? Belum jawab Huan Cu Im tertawa, aku telah berhasil mendesak keluar sari racun yang terkandung dalam air teh tersebut keluar dari badan. Kau telah mendesak keluar sari racun tersebut dengan tenaga dalammu. Ah ah ah, mustahil hal ini dapat kau lakukan, seru Kim Peng dengan perasaan terkejut bercampur keheranan. Aku berbicara dengan sejujurnya, tadi aku telah menggunakan tenaga dalammu untuk menahan sari racun tersebut di antara dada dengan lambung, kemudian sewaktu kita naik gunung, secara diam diam sari racun tersebut telah kupaksa keluar dari badan melalui jalan darah Tiongklong Hiat. Wah ah ah, kalau begitu tenaga dalammu yang dimiliki Huan Siangkong telah memperoleh kemajuan yang pesat sekali, budak sungguh sangat kagum seru Kim Peng dengan wajah berseri. Memanfaatkan kesempatan inilah Huan Cu Im segera bertanya. Apabila dugaanku tidak salah, seharusnya Nona adalah seorang sahabatku, bukan musuhku. Kim Peng hanya mengiakkan lirih dan sama sekali tidak memberikan jawabannya. Kembali Huan Cu Im berkata, Aku rasa Nona pasti sudah cukup lama menyelundup di dalam perkumpulan Tai Im kau, tapi berasal dari perguruan manakah dirimu. Dapatkah aku mengetahuinya? Kim Peng segera berpaling ke arah lain seraya berbisik. Di kemudian hari Huan Siangkong toh bakal mengetahui dengan sendirinya, buat apa kau tanyakan pada saat ini? Sementara pembicaraan berlangsung sepasang tangannya tanpa terasa agak berhenti menarik, kemudian ketika dia selesai berbicara dan siap menarik kembali tiba-tiba saja tali tersebut macet dan tak mampu digerakan kembali. Atas terjadinya peristiwa ini Kim Peng menjadi amat gelisah, serunya agak tertahan, heran kenapa tali ini bisa menjadi macet secara tiba-tiba? Bagaimana kalau ku bantu untuk menariknya? Tanya Huan Cu Im kemudian. Jangan tampik Kim Peng, kalau ditarik kelewat keras maka tali tersebut akan putus, bila sampai terjadi begini, bisa bakal berabe. Kembali dia mencoba untuk menariknya, tapi keranjang rotan tersebut tetap berhenti di tengah celah jurang sekali tidak bergerak dari posisinya. Saking gelisahnya Kim Peng sudah mandi peluh dingin, serunya kemudian dengan nada kesal. Wah, jangan-jangan roda pelicinnya macet karena terjepit, bagaimana jadinya sekarang Cia Toa Enelo tidak berada pula di sini, sekalipun dipanggil belum tentu dia akan menyahut, kecuali bila dia datang menengok setelah melihat kita belum juga munculkan diri, kalau tidak, siapa pula yang akan membantu kita menarik kembali keranjang ini? Baru selesai perkataan ini diucapkan, mendadak dari atas tebing batu sudah terdengar suara perempuan tua berbaju hitam itu sedang berseru dengan suara sedingin es, aku si nenek berada di atas tebing, malahu kau cu pun hadir pula di sini. Kim Peng kelihatan amat terkejut, tapi kemudian serunya dengan nada gembira. Cia Toa Enelo, roda pelicinnya macet dan tak mau bergerak lagi, cepatlah kau tarik kami balik ke tebing. Tak usah terburu kedengaran suara Sim Hujain berseru, Kim Peng, kau masih belum menjawab pertanyaan yang diajukan Huan Siang Kong kepadamu, coba katakanlah kau berasal dari perguruan mana. Aku pun pingin ikut mengetahuinya. Aduh celaka pekek Huan Chu Im di dalam hati, rupanya semua pembicaraan kami berdua telah disadap olehnya. Kim Peng sendiri pun kelihatan amat terperanjat, segera serunya dengan keras. Hujain, Buddha selalu setia mengikutimu siapa bilang aku berasal dari suatu perguruan tertentu? Betul, itulah sebabnya aku sendiri pun kurang percaya. Tapi kenyataan sudah terpapar di depan mata, jadi mau aku harus mempercayainya juga. Hujain tuduhanmu membuat Buddha merasa sangat penasaran. Tidak, kau sama sekali tak perlu penasaran pelan-pelan. Hujain berkata dengan metu kepala sendiri aku dengar bagaimana kau peringatkan kepada Huan Chu Im agar jangan serius dalam menghadapi setiap persoalan, rasanya peringatan tersebut bukan karanganku sendiri bukan? Kembali Huan Chu Im berpikir setelah mendengar perkataan itu. Rupanya ketika Kim Peng mengajakku menuju ke gedung sebelah barat tadi secara diam-diam ia selalu membuntuti di belakangku. Ah ah nyata sekali kalau perempuan ini memang sangat menakutkan. Kali ini Kim Peng membungkam diri dalam seribu bahasa. Terdengar Sim Hujain berkata lebih jauh. Tatkala ku suruh kau mencampur air teh yang disuguhkan kepada Huan Chu Im dengan racun cubusan tadi sesungguhnya hal ini pun bermaksud untuk mencoba dirimu, sebab hanya kau seorang yang tahu di manakah obat penawar racunnya disimpan obat penawar tersebut terbagi menjadi tiga bagian dan setiap bagian berisi empat remca dua hun. Kenyataannya sekarang cuma tinggal tiga remca sembilan hun, ini berarti kau telah mencuri obat penawar tersebut sepertiga hun secara diam-diam, kalau bukan begitu mengapa obatku bisa berkurang tiga hun secara mendadak? Berbicara sampai di sini, tanpa terasa ia tertawa merdu, kembali ujarnya. Kim Peng selama ini aku bersikap cukup baik kepadamu, sedang Huan Chu Im baru kau jumpai pertama kali ini, jadi mustahil kalau dia adalah kekasih hatimu, lebih-lebih tak mungkin kalau kau bersedia mengorbankan keselamatan jiwamu demi seseorang yang sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan dirimu, ini berarti tujuanmu mencurikan obat penawar racun baginya hanya ada satu alasan, yaitu kau pun sekomplotan dengannya. Mendadak Kim Peng membusungkan dadanya dan berkata, Hu Jin, kuakui bahwa aku telah mencuri obat penawar racun milikmu, tapi aku tidak kenal dengan Huan Siang Kong, terlebih bukan sekomplotan dengannya. Oh oh, lantas apa sebabnya kau membantu dirinya secara diam-diam? Tanya Sim Hu Jin. Setiap umat manusia pada dasarnya dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, karena setiap orang dapat merasakan perbedaannya, aku sudah lewat muak melihat pelbagai kejahatan yang dilakukan perkumpulan tayimka selama ini, tapi sayang kemampuanku seorang amat terbatas sehingga tak mampu untuk mencegah semua kejadian tersebut. Dan kini kau hendak mencelakai Huan Siang Kong, hendak meracuni melalui air teh, setelah ku ketahui akan maksud jahatmu itu, dengan sendirinya aku harus berusaha untuk mencegah perbuatan busuk tersebut, itulah sebabnya ku curi obat penawar racun tersebut dan diam-diam ku berikan kepada Huan Siang Kong, Aku rasa perbuatanku ini tidak keliru, tindakanku ini benar dan tepat sekali. Yee, aa, tindakanmu memang sangat tepat Sim Hu Jin tertawa terkekeh-kekeh, tapi tahukah kau apa akibatnya terhadap perbuatan yang telah kau lakukan? Setelah aku berani melakukannya, berarti aku tidak takut menghadapi semua akibatnya. Bagus sekali. Sekarang aku pun dapat memberi tahukan kepadamu, bagi siapa saja yang berani menghianati perkumpulanku maka dia akan dijatuhi hukuman cincang dengan lima kali golok, tapi mengingatkah sudah banyak tahun setia kepadaku, aku pun bersedia pula mengampuni selembar jiwamu. Kalau begitu harus ku ucapkan banyak terima kasih atas kebesaran jiwa Hu Jin. Tapi aku tak percaya kalau kau dapat mempunyai sebesar ini untuk berbuat kesemuanya itu, siapa tahu ada orang yang secara diam-diam memerintahkan dirimu untuk berbuat demikian, nah, asal kau bersedia menunjukkan siapakah orang yang telah memberi petunjuk kepadamu, maka aku pun bersedia pula mengampuni jiwamu sekali ini. Tak ada orang yang memberi perintah kepadaku jawab Kim Peng dengan suara tegas, Aku berbuat demikian atas dasar dorongan suara hatiku sendiri, biar Hu Jin akan membinasakan diriku, aku tetap tak mampu menjawab pertanyaanmu itu. Huan Chu Im pelan-pelan Sim Hu Jin berseru. Apakah BBI H.E. hendak mengajukan pertanyaan kepada ku tanya Huan Chu Im segera? Aku tak perlu bertanya lagi kepadamu agaknya Sim Hu Jin sedang tertawa hambar asal usulmu serta maksud kedatanganmu telah ku ketahui secara jelas, apalagi yang mesti ku tanyakan kepadamu. Lantas maksud BBI H.E. Aku berharap agar kau bersedia melaksanakan sebuah tugas, entah bersediakah kau untuk melaksanakannya? Apa tugas tersebut? Bunuhlah Kim Peng sekarang juga. Membunuh nona Kim Peng seru Huan Chu Im dengan perasaan sangat tertegun. Benar, bila kau masih ingin hidup lebih lanjut, lebih baik turutilah perkataan bibimu. Agaknya kau memang sengaja mengatur segala sesuatunya secara cermat, agar ku bunuh nona Kim Peng di tempat ini. Tepat sekali perkataanmu itu seru Sim Hu Jin, dia berani mengkhianati aku gara-gara hendak menolongmu, maka aku hendak melihat kau yang membunuhnya, agar dia menyesal setengah mati. Mendengar perkataan ini, Kim Peng segera berteriak keras, biarpun Huan Siang Kong membunuhku aku pun tak akan menyesal. Yang menyesal seharusnya adalah kau sendiri, sebab orang yang sudah berhak selama sekian tahun kepadamu pun pada akhirnya meninggalkan dirimu, mengapa hal ini sampai bisa terjadi? Tak lain karena perbedaan antara kebenaran dan kejahatan, kebersihan dan kemunafikan perkumpulan taiim kau terlalu keji, buas dan tak berperi kemanusiaan orang-orang taiim kau semuanya ganas dan kejam. Tutup mulutmu budak sialan bentak Sim Hu Jin dengan penuh kegusaran, kau memang pantas dihukum mati. Kemudian dengan suara dalam dia berseru kembali. Huan Chu Im, waktu yang tersedia sudah tak banyak lagi, kau harus selekasnya mengambil keputusan. Huan Chu Im segera tertawa nyaring. Kau anggap aku orang Si Ho Wan akan menuruti perkataanmu. Bagaimanapun juga kau harus menuruti perkataanku ujar Sim Hu Jin dingin. Berbicara sampai di sini, segera perintahnya kepada si nenek berbaju hitam itu. Nenek Chia, dengarkan baik-baik, mulai sekarang aku akan menghitung dari angka 1 sampai 10. Apabila Huan Chu Im masih tetap menggantulun tangan, maka kau harus memutuskan tali dari keranjang mereka, kedua orang itu terjerumus ke dalam jurang ratusan kaki dalamnya itu dan menjadi setan gentayangan. Hamba turut perintah jawab nenek berbaju hitam itu cepat. Maka dengan suara keras Sim Hu Jin pun berseru, Huan Chu Im inilah kesempatanmu yang terakhir. Habis berkata, dia pun mulai menghitung 1, 2, 3, 4, 5. Kim Peng menjadi tegang sekali, dengan suara rendah ia segera berseru, Huan Siang Kong, cepat peluk aku erat-erat. Soal ini, Huan Chu Im menjadi ragu-ragu. Hayo cepat kembali Kim Peng mendesak dengan suara gelisah, kalau sampai terlambat, keadaan akan menjadi runyam. Mendadak saja dia menarik tangan Huan Chu Im serta ditariknya keras-keras. 9. Seru Sim Hu Jin lebih jauh tiba-tiba ia berteriak keras tunggu sebentar. Setelah memberi perintah kepada nenek berbaju hitam itu, dia kembali berseru. Huan Chu Im, ayahmu masih berada di tanganku, asal kuayunkan tangan maka nenek Chia akan segera mematahkan tali temali itu dan selama hidup kau pun jangan harap bisa. Bertemu lagi dengan ayahmu apakah budak tersebut jauh lebih penting daripada ayahmu? Tentu saja perkataan tersebut mendatangkan perasaan yang bergetar keras dalam hati Huan Chu Im, sekalipun Kim Peng pernah melepaskan budi kepadanya, tentu saja nonat tersebut tak dapat dibandingkan dengan ayahnya. Kalau dia mesti mati secara konyol gara-gara enggan membunuhnya, bukankah tindakan tersebut amat tak berharga? Sementara dia ragu-ragu, Kim Peng yang semula mencengkeram tangannya kini telah melepaskannya kembali, lalu dengan suara sedih dia berkata, Huan Siang Kong, selembar nyawa budak sama sekali tak ada harganya sekalipun kau bakal membinasakan budak pun, budak tak akan merasa marah atau membencimu. Sim Hujan menyambung. Hei Huan Chu Im, sudah kau pikirkan masak-masak, hayo cepat bunuh budak tersebut. Tiba-tiba saja Huan Chu Im membusungkan dadanya, lalu berkata sambil tertawa keras. Haaah, 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 andai kataku bunuh nona Kim Peng, maka aku akan menjadi seorang manusia terkutuk yang tak tahu budi dan rasa setia kawan, padahal ayahku adalah seorang lelaki sejati yang gagah perkasa, masa dia mengharapkan anaknya menjadi seorang anak yang munafik, dan tak kenal budi? Kim Peng kelihatan amat terharu setelah mendengar perkataan itu, tangan kirinya kembali menggenggam tangan Huan Chu Im rat-rat, tangan maupun badannya kelihatan gemetar keras. Dengan suara keras Sim Hujan segera membentak, kau benar-benar tidak takut mampus. Dengan suara keras Sahut Huan Chu Im, seorang lelaki sejati tak akan takut menghadapi kematian bila kau suruh aku membunuh seorang manusia yang tak bersalah, aku Si Huan lebih baik mati saja daripada melakukannya.